Winsa 20 warga Jawa Barat terinfeksi virus Corona varian Omikron usai bepergian ke luar negeri. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan saat ini ke-20 warga tersebut dikarantina di Jakarta. Ditemui usai rapat pimpinan di Gedung Sate Bandung, Senin sore 3 Januari 2022, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan 20 warga Jawa Barat terinfeksi virus Corona varian Omikron. Paparan tersebut terdeteksi di bandara usai mereka pulang dari berlibur ke luar negeri, karenanya ke-20 warga tersebut dikarantina di Jakarta. Dengan begitu, Gubernur pun memastikan virus Corona varian Omikron belum masuk Jawa Barat. Hari ini tercatat warga Jawa Barat yang datang dari luar negeri, kemudian dikarantina, dan diketahui perpapan Omikron ada 20 orang. Jadi ini ada breaking news, tapi tidak di level komunitas, semuanya tersisir di batas sejarah kira-kira begitu, yaitu di bandara. Cuma KTP-nya tercatat sebagai warga Jawa Barat. Saya ulangi ya, biar jangan salah. Jadi Omikron belum ada di tanah Jawa Barat per hari ini. Tapi yang KTP-nya Jawa Barat, sekarang dikarantina di Jakarta, itu ada 20 orang. Tak hanya Omikron, saat ini tengah muncul varian Florona. Ridwan Kamil menyatakan pihaknya pun berupaya mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 dengan melihat perkembangan selama 14 hari usai libur Nataru. Berbagai upaya yang dilakukan saat varian Delta menyerang pun sudah dipersiapkan. Tapi upaya terbaik yang bisa dilakukan saat ini, yaitu masyarakat tetap melakukan 5M dan pemerintah melaksanakan 3T agar COVID-19 berakhir. Budi Hartati, Bandung TV